Ya, satu menit lagi Dua, satu, roll, audio, action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di acara podcast obrolan ekonomi kreatif Dan pada episode pertama pada hari ini akan dipanggil oleh saya sendiri Deta Marenti selama 30 menit Dan pastinya bukan saya sendiri Tapi disini kita mengundang narasumber yang sangat menarik sekali Ada Pak Dr. Iwan Harsono Mungkin say hey dulu ke ini Teman-teman online Selamat pagi Relax Pak Dr. Iwan Harsono Dan kemudian ada Pak Iwan Silahkan disampaikan dulu teman-teman youtube-nya nih Pak Iwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi, salam kreatif Salam kreatif Oke, dan pada episode pertama hari ini Kita akan berbicara mengenai ekonomi kreatif yang gaspol Nah sebelum saya memulai untuk discuss lebih lanjut Saya akan memperkenalkan dulu Untuk Pak Dr. Iwan Harsono ini merupakan Alumnus University of New England Kemudian Senior Economic Lecture Kemudian Vice Chairman Unram Alumni Association Dan Certified Rural Bank Commissioner Ini juga salah satu ketua Dewan Pakar GKRAB NTB Kemudian dosen senior pada Fakultas Ekonomi Universitas Matarang Dan juga pengamat ekonomi dan konsultan keuangan dan ekonomi di banyak tempat Ini luar biasa sekali untuk jabatannya Pak Dr. ya Dan kemudian tidak lupa Diborong semua Diborong semua ini Dan tidak akan saya lupakan Pak Yian Seprian Rahmat Beliau selaku ketua GKRAB Provinsi NTB Dan juga pelaku usaha ekonomi kreatif Serta onet penerbit segi 8 Mataram Ini luar biasa juga dari Pak Yian sendiri Tadi kita sempat ngobrol banyak sekali mengenai ekonomi kreatif Jadi sebelum saya mulai podcast ini teman-teman lumayan saya ke brainstorm nih sama dua orang yang ke depan saya ini Kayak gitu Nah mungkin kalau kita berbicara mengenai ekonomi kreatif Pada dasarnya konsep basic dari ekonomi itu kan perihal demand dan supply Dan sekarang berkembang menjadi ada kata kreatif di belakangnya nih Karena mungkin untuk gaungnya sendiri mungkin terdengarnya baru-baru mulai tergencarnya sekitar 2020 ke belakang Pak Iwannya Kira-kira sebagai pakar ekonomi nih saya mau nanya Apa yang bisa Pak Doktor jelaskan perihal ekonomi kreatif sendiri? Ya Sebelum saya jelaskan ekonomi kreatif Ketika bicara ekonomi sebenarnya bicara tiga hal Oke Bicara pertama produksi Kemudian hasil produksi ini didistribusikan ke konsumen Yes Nah era-era baru dari Adam Era-era lama dari Adam Smith itu Kita produksinya konvensional gitu ya Sekarang muncul ekonomi kreatif Ekonomi kreatif ini muncul ketika diterbitkan bukunya John Hawkins Tahun sekitar tahun 1997 Judulnya How to earn money from ideas Jadi ideas ide Mencari uang dengan ide Di Indonesia momentumnya adalah Tahun 2006 Ketika Presiden SBY Meminta Departemen Pembagangan Membentuk badan ekonomi kreatif Dan dibuat cetak biru ekonomi kreatif Dan itu berlanjut Apa itu ekonomi kreatif? Adalah ekonomi Tadi ekonomi itu produksi, distribusi, konsumsi Memproduksi sesuatu berdasarkan ide-ide cerdas Dan itu margin terhadap pertumbuhan ekonominya luar biasa Karena era-era baru sekarang Ekonomi kreatif itu Cara berekonomi, produksi, distribusi, konsumsi Tiga basi fondasi ekonomi Yang mengkombainkan antara ide-ide cerdas Dulu kerja keras Sekarang kerja cerdas Memanfaatkan ide Ide, teknologi, dan inovasi Dan luar biasa ini Di awalnya tahun 1997 itu Di Amerika itu ketika muncul How to make money from ideas itu Kontribusinya luar biasa 414 miliar dolar Dengan pemerintah Amerika Membuat hak kekayaan intelektual Jadi hak intelektual itu harus diproteksi Dan apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia dengan ekonomi kreatif ini Mampu menyumbang 7,44% Dari PDRB PDRB kita kan 3.000 triliun Luar biasa Dan itu menyumbang terciptanya tenaga kerja 13,4% Dan nilai ekspor sebanyak 14,64% Itu luar biasa Kedepan ini menjadi sangat dasar Saya kira Jadi terkait dengan mengutip Apa yang Pak Doktor sampaikan Bahwa ekonomi kreatif ini Mengutamakan kreatifitas Penggunaan ide Pengatuan dan teknologi Untuk mengembangkan ekonomi Khususnya pada bidang industri kreatif Kalau misalkan dilihat dari pendekatan keilmuan Bagaimana menurut Pak Doktor sendiri Cara menggerakan Atau menggaspolkan ekonomi kreatif Di sekitar wilayah NTB Nah sebenarnya Itu sudah dimulai Jadi untuk menggaspolkan ini Harus menjadi gerakan Dan pihak-pihak itu stakeholder harus terlibat Saya melihat momentum ini Pemerintah luar biasa Terutama di NTB Tahun lalu Baru dicipta Apa Diperdakan Ditetapkan Peraturan daerah Mengenai ekonomi kreatif Dan pemerintah kabupaten kota Sekarang Membuat perda ekonomi kreatif Apa intinya Ekonomi kreatif Yang menjubahkan gerakan Sendiri-sendiri masyarakat itu Harus disupport oleh pemerintah Disana jelas bagaimana support pemerintah Departemen perdagangan Support ini menyangkut Pelatihan Pembinaan Bahkan pada bagian-bagian tertentu Disesuaikan dengan kemampuan daerah Ada keterlibatan pendanaan ke depan Karena ini menjadi Satu-satunya harapan Untuk memacu ekonomi NTB saat ini Dengan memanfaatkan momentum-momentum Momentumnya adalah adanya WSPK Mengenai pariwisata Jadi dari 17 komponen sektor ekonomi kreatif Subsektornya itu Salah satunya pariwisata Kemudian bagaimana Anak-anak muda Menciptakan aplikasi Jadi pariwisata tidak akan mencapai momentum Nilai tambah yang luar biasa Tanpa adanya ekonomi kreatif Jadi momentumnya luar biasa Seperti yang di awal Pak Dokter sampaikan Yang prihal Kebetulan Pak Dokter punya anak Dia hanya kerja depan laptop Menghasilkan pundi-pundi rupiah yang luar biasa Dan itu Saya kemarin di Lombok Tengah Sempat beri ceramah juga Anak-anak muda Mereka sudah banyak yang dapat 4 juta, 5 juta sebulan Itu luar biasa Daripada bekerja di perusahaan tergantung Atau kerja di pemerintah gitu Dengan keterbatasan Jadi gajinya sudah sangat standar Karena era baru pengukuran kesejahteraan sekarang itu Bukan pendapatan per kapita saja Tapi orang harus bahagia Dan mengatur waktu sesuai iramanya Tidak boleh orang-orang di kekang hadir jam 7 Sampai jam 12 Dan kita tidak bisa kerja apa-apa Kreatif Kreatif ini menghasilkan inovasi Dan menghasilkan nilai tambah uang Yang luar biasa Jadi ini mungkin salah satu kutipan yang menarik Untuk mungkin ada mahasiswanya Pak dokter juga yang menonton Ya saya sudah menonton semua tadi Jadi ingat Teman-teman mahasiswa Berhentilah untuk Bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore Berusaha untuk tetap inovatif dan kreatif gitu Berhenti jadi pekerja Ya, kalau bisa mempekerjakan orang Kalau bisa seperti itu Karena misalkan saya masih melihat juga Bahwa tren-tren Apa Individual Yang misalkan sudah selesai kuliah nih Pak Masih kebanyakan yang Taraf-taraf kebahagiaannya itu berdasarkan UMR Seperti itu Jadi padahal Ada satu perusahaan startup yang memberikan gaji Yang bisa dibilang di atas rata-rata UMR Tapi mungkin karena kondisi sosial Tekanan dari keluarga bisa menjadi salah satu faktor ya Itu balik lagi tuh Jadi pekerja 8 to 5 Seperti itu Jadi Semoga dengan mendengarkan podcast ini Mungkin pemikiran dari mahasiswa-mahasiswa bisa sedikit lebih terbuka Itu mungkin harapan kita Mungkin ada sedikit saran gitu Jangan kepada mahasiswa-mahasiswanya Saran saya kepada mahasiswa Berbuatlah yang terbaik Do your best Di setiap tahapan umur anda Ketika kuliah Jadilah yang terbaik Benar Bukan terbaik dibandingkan orang Benar Terbaik dibandingkan dengan diri sendiri Kalau kemarin saya nilai 8 Cara kecerdasan saya Kedepannya 8 8,5 dan lain-lain Karena dengan begitu Wah saya sebuah ilmu Benar Setelah itu Ilmu banyak ilmu-ilmu sekarang Yang praktis Ada kita dapat di bangku kuliah Tapi dengan adanya youtube Macam-macam Kita bisa belajar banyak hal Jadi media di luar Media di luar Itu era baru Karena pegaji-gaji PNS Pertama jadi pegawai ini Persis lebih kurang UMR Dokter juga gajinya 2,3 juta UMR 2 juta gitu ya Jadi harus kreatif Ini ada satu Ini ada satu Pernyataan menarik Yang sering saya dengar Di beberapa lingkungan saya Ada banyak mahasiswa Yang suka salah jurusan Salah jurusan Tapi Salah jurusannya itu Karena pertama Dari lingkungannya sendiri Mengarahkan untuk Kamu kesini aja gitu Nanti Hasilnya nanti Kamu bakal kayak gini Tapi pada kenyataannya Tidak Menurut Pak Dokter Kalau saya Salah jurusan ini begini Sebelum masuk Ke jurusan apapun Kita optimal untuk tes Kalau udah dapat Dapat jurusan X Kita optimal disitu Oke Saya itu tahun 82 Dua bulan saya di Bimbingan tes Masuk ke Dokter Anugeng Oke Kenapa pulang saya masuk Ekonomi UNRAM Saya terima kenyataan Tapi harus jadi The best Itu kan The best disitu Menerima fakta Karena sesuatu itu Bukan kita aja yang tentukan Menerima takdir Menerima takdir Menerima takdir Dan menjadi optimal Menjadi optimal Di bidangnya Benar Dan sekarang sebenarnya Untuk jadi optimal Untuk jadi Sejahtera itu Bisa lebih cepat Karena fasilitas Sudah ada semua Benar Bahwa belajar Tidak googling Semua sudah ada Cuma bagaimana kita menjadi Smart Cerdas Benar sekali Dulu kita bekerja Keras Sekarang harus Kerja cerdas Cerdas maksudnya Kalau kerja keras 12 jam Dapat 200 ribu Kalau cerdas itu 1 jam 200 ribu Begitulah Dan fasilitas Untuk itu Begitu banyak Nah untuk mahasiswa Mahasiswa Sebenarnya Sudah banyak contoh Sudah banyak contoh Yang dilakukan sekarang Adalah bikin IP Paling tinggi Artinya dengan belajar Indikator saja IP Kedua Belajar bahasa inggris Belajar skill Pak gubernur itu Menyediakan Tahun ini Sekitar 29 miliar Hanya untuk Biasiswa Anda belajar Luar negeri dan negeri Luar biasa Luar biasa Buat keahlian Untuk mencapai Sejahtera Sejahtera itu Kan harus Bahagia Dapat uang banyak Tapi kerja sedikit Gitu lah Kedepannya Itu sepertinya Harapan semua Individu Pak dokter Termasuk saya juga Sebenarnya Iya Nah Ini Terkait Masih Perihal ekonomi kreatif Apakah NTB Sendiri Sudah mendapatkan Momentum Perihal ekonomi kreatif Saat ini momentum Bagi saya Pak gubernur itu Ketua Pembina Dewan Apa Gekra Kemudian Salah satu Program unggulan Pak gubernur itu Adalah Industrialisasi Itu dekat Dengan ekonomi kreatif Fasilitas Begitu banyak Begitu banyak Dan Pemerintah Kabupaten Kota Menyusun Perda Perda itu Peraturan tertinggi Di level daerah Kayak dengan undang-undang Yang harus dilaksanakan Perda ekonomi kreatif Itu Memandatkan Kepada gubernur Itu Aturan Untuk Memberi Support Full Jadi gas full Kekonomi kreatif Wujud Keberpihakan Kemudian Di kabupaten Kota juga Sekarang bagaimana Anak-anak muda Belajar Lebih Lebih Apa Lebih Banyak Lebih Efektif Untuk Mempersiapkan Diri Di era ini Di dalam Cetak biru Ekonomi kreatif Itu Tahun 2030 Itu Ekonomi kreatif Menjadi Dominan Dalam Perekonomian Karena Millenialnya Makin banyak Nanti disana Era digitalisasinya Semakin cepat Sekali Sebentar lagi Surah era 4.5 Jadi era Ekonomi Berekonomi Itu Dimulai Di era 1.0 1.0 Dulu Ekonomi Itu Tahun 1776 Waktu Adam Smith Di Glasgow Itu Berproduksi Itu Tidak ada Listrik Bercocok Tanam Kemudian Pulang Tidur Kemudian Ditemukan Mesin Uap Itu Tongga 1.0 Kemudian 2.0 Makin Komplikated Setelah Ditemukan Listrik Oleh Thomas Alpha Edison Dan Thomas Alpha Edison Mencoba 9999 Kali Untuk Menemukannya Saran Saya Kepada Mahasiswa Atau Era Millennium Jangan Takut Takut Jangan Takut Salah Mencoba Mencoba Betul 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 Terus Setelah Era 3.0 Era Dimana Ditemukannya Komputer Pertama Masih Pakai Diskette Yang Tebal Begini Yang Tipis Nah Sekarang 4.0 4.0 Ini Seperti Contoh Anak Anak Yang Punya Aplikasi Sekarang Itu Baru 2014 Dibolehkan Orang Indonesia Langsung Masuk Android Masuk Uang Langsung Sekarang Anda Bikin Aplikasi Masuk Uang Betul Jadi Kreatif Kreatif Itu Dalam Banyak Hal Saran Saya Dalam Hal Ini Untuk Optimal Jari Dari Jadilah Diri Sendiri Jadi Diri Sendiri Di Luar Negeri Tidak Ada Orang Yang Pintar Dari Kita Itu Dulu Pintar Itu Pintar Matematik Fisika Betul Sekarang Sekarang Di Luar Negeri Itu Semua orang Pintar Pintar Sejarah Ahli Sejarah Pintar IPS Ahli IPS Termasuk Stigma Dari Masyarakat Juga Sebenarnya Pak Dokter Jadi Kalau Misalkan Tidak Pintar Dalam Satu Bagian Ini Dianggap Buruk Jadi Dengan Stigma Stigma Seperti Itu Kadang Membatasi Kreatifitas Individual Seperti Itu Jadi Diharapkan Untuk Mungkin Dapat Support Dari Lingkungan Dan Keluarga Sangat Penting Karena Pada Dasarnya Kita Tidak Bisa Memulai Sesuatu Tanpa Ada Support Dari Lingkungan Kita Sendiri Seperti Itu Jadi Ingat Adik-adik Mahasiswa Gitu Kalau Bisa Geber Sekalian Gaspol Gercet Geber Gaspol Tapi Ingat Sebelum Itu Semuanya Harus Dipikirkan Biar Tidak Jadi Fighting For Nothing Jadi Seperti Itu Nah Ini Luar biasa Sekali Pembahasannya Pak Dokter Mungkin 30 menit Saja Sepertinya Tidak Cukup Pak Yan Atau Kita Buat Podcast Episode Ketiga Empat Bisa Berseri Berseri Nah Mengingat Kita Membahas Perihal Ekonomi Kreatif Yang Tadi Udah Disampaikan Sama Pak Dokter Lumayan Rinci Dan Sangat Berapi Api Sampai Saya Merasa Wah Kayaknya saya masih kurang Kurang cerdas Tapi Mbak Deta sudah cerdas Alhamdulillah Saya denger obrolan ini berarti Berarti saya harus menjadi lebih cerdas lagi Biar saya punya Mengundang Pak Dokter ke sini sudah cerdas Makanya Nah Terkait Terkait Ekonomi Kreatif Kalau Misalkan Kita Melihat Sekarang Itu Banyak Sekali Organisasi Kreatif Nah Ini Kayaknya Lebih Alinya Pak Yan Sebagai Ketua DPV Ketua DPV Yang Baru Dilantik Berapa Bulan Sebulan Udah 3 November Iya Nah Jadi Gekraf ini Merupakan Salah satu Organisasi Yang Penggagasnya Itu Pak Sandiaga Uno Yang Tidak Lain Menteri Kemen Parekraf Kita Nah Mungkin Pak Yan Bisa Menjelaskan Sedikit Mengenai Gekraf Itu Seperti Apa Organisasinya Seperti Apa Keterkaitannya Sama Kreatif Itu Apa Seperti Itu Coba Baik Makasih Mbak Deta Iya Jadi Bicara Gekraf Ini Ya Kita Awali Dulu Organisasinya Jadi Gekraf Ini Atau Kita Sebut Sebagai Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jadi Ini Memang Digagas Oleh Pak Sandi Jadi Salah satu Pendirinya Itu Disamping Dengan Profesional Di Bidang Ekonomi Kreatif Sendiri Itu Pak Sandi Yang Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Beliau Juga Sekaligus Menjadi Ketua Dewan Pembinaan Gekraf Untuk DPP Nah Jadi Kalau kita Melihat Gekraf Ini Jadi Namanya Saja Di depan Gerakan Gerakan Jadi Gerakan Jadi Mobilitas Ini Harus Cepat Ini Pak Doktor Bagaimana Bagaimana Menjadikan Mobilitas Pergerakan Gekraf Ini Cepat Itu Butuh Kolaborasi Dukungan Semua Pihak Jadi Inti Dia Bergerak Itu Adalah Kolaborasi Untuk Menjadi Cepat Itu Kan Harus Kolaborasi Betul Jadi Jalan Sendiri Mbak Deta Tadi Sudah Bilang Gercep Gerak Cepat Nah Itu Harus Berkolaborasi Nah Itu Jadi Memang Disini Dihajatkan Untuk Pelaku Ekonomi Kreatif Jadi Sebagai Wadah Independen Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Mereka Berkumpul Berorganisasi Individu Individu Terpisah Ini Menjadi Satu Kesatuan Menjadi Satu Kesatuan Menjadi Kuat Untuk Mencapai Tujuan Apa Yang Namanya Gerakan Ekonomi Kreatif Itu Iklim Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Kota Di Provinsi Sampai Di Tingkat Pusat Itu Terbentuk Dengan Baik Jadi Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Dokter Benar Sekali Jadi Momentum Dari Ekonomi Kreatif Ini Memang Sudah Saatnya Ini Jadi Kalau Kita Lihat Di Indonesia Sendiri Itu Kan Zaman Eranya Ibu Mari Elsa Pangestu Jadi Momentum Sudah Ekonomi Kreatif Disitu Dilanjutkan Pak SBY Dengan Membentuk Indonesian Design Power Lanjutkan Pak Jokowi Itu Ada Dekraf Dekraf Ini Berlanjut Terus Sampai Sekarang Saya Melihat Itu Suatu Momentum Yang Bagus Dan Kami Di NTB Sendiri Melihat Ekonomi Kreatif Ini Apalagi Di Kekraf Provinsi NTB Ini Berisi Pelaku Ekonomi Kreatif Sendiri Pak Dokter Jadi Yang Kita Rekrut Itu 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Itu Ada Di Kekraf NTB Jadi Besok Kita Mau Bicara Tentang Penerbitan Mau Bicara Kuliner Mau Bicara Kria Mau Bicara Fashion Mau Bicara Media Televisi Videografi Fotografi Sinematografi Semua Ada Di Gekraf Jadi Ini Memang Kita Himpun Jadi Potensi Potensi Muda Yang Di NTB Ini Bagaimana Mendorong Gerakan Ekonomi Kreatif Ini Menjadi Iklim Yang Pada Akhirnya Nanti Ini Sebacam Virus Yang Akan Mempengaruhi Banyak Pihak Disini Terutama Generasi Generasi Millenial Kedepan Ini Agar Mau Terjun Di Dunia Ekonomi Kreatif Seperti Yang Sudah Dijelaskan Semua Tadi Disampaikan Oleh Pak Doktor Sendiri Bahwa Ini Ekonomi Kreatif Ini Kerjanya Sangat Efisien Dan Efektif Efisien Itu Apa Pak Doktor Pasti Tahu Bekerja Dengan Benar Jadi Kalau Dengan Hanya Satu Jam Bisa Menghasilkan 200 Ribu Kenapa Harus Kerja 7 Atau 10 Jam Atau Satu Hari Kan Seperti Itu Nah Ini Yang Kita Dorong Dan Potensi Kita Di NTB Luar Biasa Sekali Setelah Saya Terjun Atau Ber Interaksi Dengan Kawan-kawan Pelaku Ekonomi Kreatif Di NTB Jadi Seperti Itu Mbak Deta Lagi Kalau Misalkan Di Gekraw Sendiri Itu Mahasiswa Juga Boleh Masuk Pak Ya Atau Bagaimana Jadi Ini Tidak Membatasi Umur Kalau Mbak Deta Mau Kembali Pada Romantisme Masa Lalu Menjadi SMA Kita Jadi Sederhananya Menjelaskan Ekonomi Kreatif Ini Jadi Dari Versi Gekraw Sendiri Sesuai Dengan Arahan Pak Sandi Itu Ada Kita Pake Ada Beberapa Istilah Pertama Tadi Gercep Kenapa Gercep Kenapa Harus Gerak Cepat Karena Ekonomi Kreatif Ini Cepat Tergantikan Pergerakannya Cepat Sekali Jadi Manakala Kalau Kita Telat Itu Pak Doktor Itu Akan Digilas Oleh Kreatif Yang Muncul Di Belakang Maka Kita Harus Gercep Nah Itu Gerak Cepat Karena Salah Satu Ciri Dari Ekonomi Kreatif Mudah Tergantikan Terus Yang Kedua Geber Geber Gerak Bersama Kenapa Ciri Dari Ekonomi Kreatif Kedua Itu Kolaborasi Jadi Kolaborasi Jadi Semua Stake Holder Yang Punya Kepentingan Dalam Hal Ini Pemerintah Kawan Kawan NGO Kawan Media Pelaku Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Aktif Dan Sebagainya Ya Ini Memang Harus Diajak Bersama Untuk Mau Membentuk Iklim Ekonomi Kreatif Di Provinsi NTP Pada Hesusnya Nah Itu Geber Terus Yang Ketiga Itu Gas Pol Nah Jadi Apa Yang Menjadi Faktor Pendorong Dari Ekonomi Kreatif Itu Sendiri Itu Salah Satunya Teknologi Teknologi Ini Mendukung Terjadinya Komunikasi Dan Informasi Jadi Dilakukan Komunikasi Semakin Cepat Informasi Semakin Cepat Dengan Adanya Teknologi Jadi Faktor Pendorong Ekonomi Kreatif Sudah Ada Di Sekitar Kita Tinggal Kita Gas Pol Gunakan Semua Potensi Online Ini Lebih Cepat Jadi Dengan Dari Tiga Hal Itu Sebenarnya Ini Sudah Menunjukkan Ini Loh Cara Kerja Ekonomi Kreatif Dengan Gercep Geber Gas Pol Jadi Ini Semacam Model Yang Dibuat Oleh Pak Sandi Sendiri Pak Menteri Sendiri Untuk Mudah Memahami Ekonomi Kreatif Ini Apa Jadi Model Itu Penyederhanan Dari Sebuah Realita Jadi Seperti Itu Jadi Buatlah Model Seperti Ini Sehingga Nanti Adik-adik Melinial Cepat Paham Apa Sini Ekonomi Kreatif Itu Ya Cukup Anda Gercep Jangan Lama-lama Geber Tidak Bisa Sendiri Sendiri Terus Gas Pol Ini Ada Teknologi Ada Media Online Masih Kerja Konvensional Seperti Itu Itu Mungkin Yang Bisa Saya Jelaskan Pak Deta Kalau Saya Lihat Yang Itu Kerja Apa Dikerjain Seperti Itu Dikerjain Karena Mengingat Sekarang Jamannya Kan Kita Menggunakan Big Data Ketika Kita Akan Membuat Pergerakan Seperti Itu Jadi Ini Menarik Sekali Terkait Dengan Podcast Ekonomi Kreatif Ini Pak Dokter Dan Pak Yaya Nah Kemudian Mengingat Ada Sekitar 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Dan Juga Banyak Sekali Komunitas Atau Organisasi Kreatif Apa Yang Membedakan G-Craft Dengan Organisasi Kreatif Lain Kira 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 Yang Membedakan Pertama Dari Subsektor Itu Sendiri Jadi G-Craft Ini Memang Khusus Dia Fokus Konsep Pemasaran Ada Alres Itu Fokus Jadi Kita Hanya Bicara 17 Subsektor Ekonomi Kreatif Itu Sendiri Kita Bicara Yang Lain Lain Terus Yang Kedua G-Craft Ini Di Setiap Kegiatannya Itu Sifatnya Kolaboratif Jadi Kita Melakukan Secara Kolaborasi Jadi Melibatkan Semua Pihak Disini Bahwa Kami Ingin Mengatakan Kepada Semua Pihak Bahwa Ekonomi Kreatif Ini Adalah Tanggung Jawab Bersama Tanggung Jawab Kolektif Karena Ini Kepentingan Hajat Hidup Orang Banyak Kedepannya Ekonomi Kreatif Ini Akan Memberi Nilai Tambah Secara Ekonomi Yang Nanti Pada Bermuara Pada Membangun Kemandirian Bangsa Ini Kita Bicara Pada Level Nusa Tenggara Barat Beda Lagi Kalau Se-Indonesia Jadi Kita Bangun Di Level Sini Akumulasi Dari Pergerakan Inilah Ini Pada Nanti Bermuara Pada Membangun Kemandirian Bangsa Jadi Salah Satu Apa Yang Disebut Masyarakat Madani Atau Sifil Sosiaty Masyarakat Yang Dari Sisi Ekonomi Sejahtera Manakala Ini Tidak Terpenuhi Ya Kita Tidak Bisa Mencapai Itu Jadi Ini Satu Rangkaian Kerja Yang Tidak Bisa Dilakukan Secara Parsial Jadi Ini Harus Dilakukan Secara Bersama Dan Saya Sangat Mengapresiasi Tadi Pak Doktor Ini Luar Biasa Pemerintah Promisi Indonesia Tenggara Barat Maupun Kabupaten Kota Yang Sudah Menginisiasi Termasuk Kawan-kawan DPR Yang Sudah Menginisiasi Perda Ekonomi Kreatif Itu Sendiri Nah Karena Itu Produk Hukum Itu Adalah Bentuk Salah Satu Bentuk Support Dukungan Langsung Dari Pemerintah Untuk Ekonomi Kreatif Jadi Jangan Kita Ragu Lagi Besok Ketika Ini Ada Perda Sudah Punya Payung Hukum Jadi UMKM Silahkan Manfaatkan Perda Tapi Kalau Untuk Di NTB Memang Kalau Kita Melihat Ini Pak Doktor Faktanya Jadi Subsektor Kuliner Dan Fashion Itu Ada Yang Terbesar Dan Paling Cepat Pergerakannya Memang Kita Dorong Ini Sektor Sektor Lain Yang Sudah Mulai Tumbuh Kita Lihat Ini Di Sektor Media Sinema Ini Sinema Sudah Mulai Muncul Fotografi Mulai Bersemangat Kembali Kalau Kita Melihat Ini Nah Ini Yang Kita Dorong Yang Masih Minim Mungkin Di Aplikasi Gamer Tapi Gamer Pun Kita Mau Arahkan Gamer Gamer Besok Yang Dihasilkan Mengangkat Konten Konten Lokal Jadi Dia Punya Filosofi Sehingga Anak-anak Kita Adik-adik Kita Yang Mau Main Game Itu Tetap Konten Lokal Sehingga Tidak Tercerabut Akar Budaya Yang Ada Di Provinsi Tenggara Barat Mengenalkan Secara Kreatif Misalkan Via Game Mungkin Anaknya Pak Dokter Mungkin Akan Buat Siapa Tahu Berkembangnya Akan Mengarah Seperti Itu Iya Semoga Dan Kemudian Masih Terkait Organisasi Gekral Adakah Model Atau Nama Yang Bisa Menjelaskan Terkait Ekonomi Kreatif Secara Sederhana Dan Mudah Dipahami Sehingga Lebih Gaspol Tadi Saya Sudah Jelaskan Tiga Tadi Jadi Tiga Kata Tadi Gercep Geber Dan Gaspol Jadi Itu Memang Sudah Dibuat Model Disederhanakan Secara Teori Pun Masuk Secara Konsepsual Dari Sisi Ekonominya Tadi Tadi Kalau Cirinya Sebenarnya Banyak Ciri Ekonomi Kreatif Tetapi Yang Poin Penting Disitu Yang Harus Kita Ingat Itu Adalah Gercep Geracet Karena Ibaratnya Begini Ibaratnya Itu Seperti Siklus Product Jadi Kalau Siklus Product Itu Ada Tahap Mulai Dari Perkenalan Pertumbuhan Sampai Dia Ketingkat Dewasa Ketika Sebuah Product Barang Ataupun Jasa Sudah Mencapai Puncak Itu Kalau Tidak Kreatif Maka Tunggu Dekline Tunggu Dia Turun Saja Tetapi Manakala Dia Kreatif Maka Siklus Itu Begini Rata Dia Kesini Jadi Dia Tidak Begini Stagnan Terus Jadi Sebelum Pasar Itu Jenuh Atau Konsumen Itu Jenuh Dia Sudah Melakukan Kreativitas Ada Yang Menyebutnya Misalnya Inovasi Jadi Sehingga Product Life Second Terus Rata Di Dunia Ini Tidak Banyak Yang Bisa Seperti Itu Kalau Yang Pernah Saya Belajar Itu Mungkin Coca Cola Yang Product Life Second Masih Begini Itu Pak Dok . Banyak Perusaha Perusaha Menurun 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 Deklain Semua Karena Dia Tidak Mampu Melakukan Kreativitas Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Kebutuhan Pasar Ini Fakta Faktanya Yang Terjadi Yang Memang Ini Tidak Mudah Yang Namanya Gerakan Ini Tidak Mudah Meyakinkan Semua Pihak Itu Tidak Mudah Tidak Mudah Dan Dalam Kerja-kerja Kreatif Ini Juga Pak Doktor Di Lapangan Kami Tidak Selalu Mendapat Respon Positif Ketika Kami Maju Seperti Ini Ada Saja Tapi Bagi Kami Tantangan Kami Jalan Saja Didukung Dan Tidak Ditukung Kami Tidak Pikirkan Kami Di Organisasi Geografi Bekerja Dengan Apa Yang Kami Yakini Dan Itu Bisa Bermanfaat Untuk Kepentingan Masyarakat Secara Umum Kedepannya Nanti Salah Satunya Dengan Podcast Ini Pak En Ya Betul Karena Bisa Dibilang Ini Podcast Perdana Kita Oh Iya Ini Podcast Perdana Yang Besok Ini Akannya Media Yang Kita Ajak Semua Pihak Ini Kita Terbuka Di Kesempatan Ini Saya Mengundang Selaku Ketua DPRW Gekraf Provinsi Nusa Tenggara Barat Kepada Pribadi Kreatif Yang Memang Punya Potensi Yang Mau Berbagi Kepada Gekraf Kepada Kaum Milenial Masyarakat Secara Umum Tentang Apa Itu Ekonomi Kreatif Kami Sangat Welcome Sekali Termasuk Bagaimana Usaha Usaha Yang Inspiratif Itu Ini Menjadi Apa Namanya Perhatian Dari Kawan Kawan Di Podcast Ini Dan Sangat Beruntung Sekali Juga Gekraf Ini Pak Dokter Iwan Harsoro Sebagai Ketua Dewan Pakar Kita Cocok Kalau Bisa Saya Komentari Tadi Di Dalam Teori Ekonomi Itu Selalu Berlaku Log Di Jadi Ada Puncak Produksi Ketika Harus Menurut Jadi Dengan Inovasi Itu Kita Bertahan Di Atas Itu Dengan Inovasi Inovasi Baru Secara Umum Teori Itu Ada Pada Masa Tertentu Produksi Itu Menunjukkan Penurunan Law Demisian Return Ini Luar Biasa Tapi Catatan Saya Dengan Judul Ini Gerakan Sukses DPW NTB Bagaimana Terhadap Pelibatan Sebanyak Mungkin Anak Muda Kita Dengan Memanfaatkan Media Sosial Macam Macam Karena Potensi Itu Luar Biasa Anak Anak Muda Sekarang Di STM Itu Ada Jurusan Banyak Jurusan Aplikasi Dan lain Yang bisa Kita SMK Multimedia Yang bisa Disupport Pemerintah Implikasi Dari Perda Itu Pemerintah Memulakan Anggaran Pembinaan Dan lain Ini Momentum Luar Biasa Dia Gandengan Dengan Konsep Industrialisasi Pak Gubernur Jadi Jadi Luar Luar Biasa Kalau Pak Genur Jadi Kita Sudah Merasakan Sebenarnya Dari Program JPS NTB Gemilang Kemarin Pelibatan Industri Lokal Produk Lokal Ketika Kita Dihantam Oleh Pandemi Covid Pada Saat Itu Terus Diluncurkan JPS Gemilang Itu Sangat Berdampak Sekali Pada Kawan-kawan Ekraf Termasuk Di Sektor Kuliner Terutama Pada Saat Itu Jadi Di Saat Kondisi Kita Lagi Down Dengan Program Itu Sungguh Luar Biasa Kemarin Dirasakan Oleh Kawan-kawan Itu Dan Saya Menyadari Ini Adalah Kesadaran Pemerintah Daerah Di Tengah Deklain Ekonomi Penurunan Akabat Covid Itu Ada Perda Pengaturan Tentang Ekonomi Kreatif Itu Pemerintah Menyadari Adalah Alternatif Pemulihan Ekonomi Itu Bertumpu Salah Satunya Ekonomi Kreatif Maksud Penjualan Online Online Ya Kalau Mungkin Karena Covid Kemarin Itu Juga Dan Masih Sampai Sekarang Itu Saya Melihat Banyak Sekali Ide-ide Kreatif Seperti Itu Kalau Kita Melihat Potensi Sekarang Mungkin Banyak Banget Pak Dokter Pak Iyan Tapi Gimana Caranya Kita Sekarang Sebagai Individual Memanfaatkan Momentum Seperti Itu Dan Saya Lihat Kecendungan Ekonomi NTB Kedepan Akan Membaik Secara Perlahan Perlahan Dan Lebih Cepat Pemulihannya Dibanding Yang Lain Karena Momentum Banyak Hal Contohnya Dengan WSPK MotoGP Bagaimana Momentum Momentum Ini Dikaitkan Dengan Industri Dan Industri Kreatif Dan Ekonomi Kreatif Dan Itu Tugasnya Pak Iyan Kalau Kita Berkolaborasi Berduet 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 Untuk Ini Inovasi Yang Gaspol Dan Saya Komunikasi Dengan Pak Iyan Ini 24 Jangan Dari Jadwal Pak Dokter Sendiri Lumayan Bulan Ini Ini Luar Biasa Sekali Tapi Mungkin Sekarang Kita Beralih Pemirsa Online Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Terkait Diskusi Gaspol Ekonomi Kreatif Di Live Chat Wow Banyak Sekali Ini Metromedia Semangat Gekraf NTB Andra Molna Lumayan 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 Yang Menonton Kita Ada Dari Rendang Rawit Saya UMKM Bisa Bisa Nggak Ikut Bergabung Di Gekraf Bisa Bisa Sangat Bisa Tidak Punya UMKM Pun Tapi Memiliki Optimisme Yang Tinggi Boleh Gabung Boleh Gabung Boleh Gabung Tidak Tidak Menutup Kemungkinan Itu Kita Tidak Ibaratnya Memberikan Syarat Tidak Memberikan Syarat Ya Seperti Itu Yang Mending Kita Ayo Kita Maju Tidak Berafiliasi Ke Partai Politik Saya Saya Berafiliasi Kepada Kepada Banyak Dari Latar Belakang Kepada Tetapi Dalam Tidak Berafiliasi Kita Garis Kita Berafiliasi Kepada Ekonomi Rakyat Kreatif Kalau Ada Partai Politik Yang Berpihak Ekonomi Rakyat Kita Support Betul Betul Nah ini Ada dari Official Morikai Nah yang kemarin Ini yang Diwawancara Sama Pak Sandi Maju Terus Kekra VTB Ada Mas Aan Ada yang Mau ingin Bertanya Mungkin Disini Ada Dua Pakar Yang Sangat Luar Biasa Saya Penengah Saja Kayak Gitu Ini Ada Banyak Sekali Untuk Audiensi Yang Ibaratnya Join Bersama Podcast Kita Pada Siang Eh pagi Kesiang Nah Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Disampaikan Lagi Terkait Ekonomi Kreatif Pak Dokter Nah Ekonomi Kreatif Ini ada cabak Sampai Kabupaten RTB Aja Jadi Ada Ini Struktur Ini Sebenarnya Lebih Untuk Memudahkan Kami Jadi Kami Kan Tidak Mungkin Pak Dokter Jadi Di Provinsi Terus Nanti Di Kabupaten Kota Jadi Yang Paling Paham Tentang Kondisi Kabupaten Kota Itu Adalah Kawan Kawan Kabupaten Kota Oleh Karena Itu Memang Kita Sekarang Lagi Mendorong Untuk Terbentuknya Gekraf Di Kabupaten Kota Istilahnya Itu DPC DPC Dewan Pengurus Cabang Gekraf Dan Kemarin Sudah Kami Ke Pulau Sumbawa Tapi Sambawa Belum Sampai Ke Dontu Dan Bima Jadi Ke Sumbawa Untuk Kota Mataram Lombok Tengah Lombok Barat Lombok Utara Sudah Kita Komunikasikan Terkait Itu Semua Jadi Secara Prinsip Mereka Paham Seperti Apa Kerjanya Ke depan Nanti Yang Sering Saya Kari Sebawahi Ini Memang Sebuah Wadah Independen Bagi Pelaku Ekomomi Kreatif Dan Disini Juga Kami Menggandeng Ini Pak Doktor Sebagai Diketahui Juga Pemisa Yang Kami Gandeng Disini Pihak Akademisi Karena Bagaimanapun Kedepan Ini Gekraf Ini Ada Namanya Gekraf Akademi Sebagai Basis Intelektualnya Karena Di kampus Disitulah Iklim Intelektual Karena Ekonomi Kreatif Ini Kan Dia Faktor Produksinya Itu Manusia Ide 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 Dan Gagasan Itu Kampus Ini Pilihan Yang Paling Tepat Jadi Disini Keterlibatan Kampus Para Pakar Yang Sesuai Keahlian Dan Bidangnya Masing Masing Terus Disini Ekonomi Kreatif Ini Butuh Siar Lebih Cepat Kita Butuh Selebriti NTB Selebriti Untuk Menggaungkan Seperti Yang Di Selegram Di Tiktok Facebook Apa Semua Itu Ada Semua Di Gekraf Pak Doktor Ini Ada Dua Pertanyaan Dari Live Chat Youtube Kita Dari Info Pingin Read Pertanyaannya Apakah Ada Wadah Belajar Bersama Siapa Yang Bukan Jawab Mungkin Saya Dulu Tadi Sudah Sempat Saya Singgung Jadi Secara Eksternal Yang Kita Bangun Itu Kolaborasi Itu Dengan Kampus Jadi Nanti Kampus Ini Dia Masuk Seperti Gekraf Akademi Tetapi Di Gekraf Kami Rencana Akan Melaunching Namanya Seven Klas Jadi Satu Satu Kelas Itu Jadi Dia Nanti Adakan Semacam Training Ini Pak Doktor Training Singkat Satu Kelas Itu Berisi Tujuh Orang Sehingga Kelas Ini Sangat Sangat Efektif Sangat Sangat Efektif Nanti Pakar Sesuai Dengan Pakar Dan Praktisi Jadi Praktisi Bagaimana Sebenarnya Untuk Mengelola Misalnya Digital Marketing Dan Sebagainya Untuk Produk-produknya Sampai Teknis Bagaimana Cara Mengambil Foto Produk Hanya Dengan Menggunakan Smartphone Jadi Yang Paling Mudah Yang Mungkin Dilakukan Karena Untuk Dia Melengkapi Fasilitas Seperti Kamera Kamera Bersama Besar Mungkin Sangat Terbatas Jadi Kita Gunakan Smartphone Bagaimana Mengedit Video Untuk Tampil Di Instagram Atau Di Facebook Termasuk Nanti Ada Seperti Training Untuk Bagaimana Menjadi MC Public Speaking Dan Sebagainya Itu Nah Ini Sedang Kita Gagas Konsepnya Sedang Kita Matakan Kedepannya Nanti Jadi Seperti Itu Ini Tadi Kita Berikan Dua Pertanyaan Ternyata Ada Tiga Pertanyaan Ini Ditujukan Untuk Pak Dokter Atas Nama Melanio Saya Mahasiswa Bukan Pengusaha Kira Kira Apa Yang Bisa Saya Lakukan Pak Dokter Untuk Berkontribusi Di Bidang Ekonomi Kreatif Ini Pertanyaannya Nice Basis Basis Ekonomi Kreatif Ini Mulai Dari Setiap Mahasiswa Itu Kan Ada Kelebihan Kelebihan Di Bidang Ekonomi Ada Mahasiswa Fakultas Teknik Terutama Mahasiswa Di Teknik Elektro Teknik Informatika Bagaimana Kita Mendukung Ide Ide Mereka Untuk Membuat Apa Apa Yang Telah Mereka Pelajari Di Kampus Itu Menghasilkan Produksi Dia 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 Bayangan Saya Gekraf NTB Ini Mengumpulkan Kita Kasih Pencerahan Alumni Software Yang Di Jurusan Di SMK Itu Kan Ada Jurusan Multimedia Mereka Setelah Tampak Tidak Paham Apa Yang Bisa Dibantu Pemerintah Dibantu Gekraf Bayang Saya Ke Subawa Kita Kita Kumpulkan Kita Ketimotivasi Ini Peluangnya Yang Lagi Mahasiswa Sebenarnya Lagi Mahasiswa Banyak Ide Ide Yang Bisa Digunakan Menggunakan Media Sosial Supaya Menghasilkan Uang Yang Paling Simple Saya Kasi Mahasiswa Saya Nulis Artikel Ekonomi Dari Ide Dia Dapat 250 Nulis Saya Periksa Kirim Masuk Penerbitan Masuk Disitu Jadi Basisnya Adalah Keahlian Anda Apa Yang Kita Lakukan Adalah Mencari Apa Yang The Best Of You Apa Yang Anda Memang Paham Kuasai Mulai Dari Best Part Of You Best Part Of You Betul Sekir Ditambah Lagi Dengan Adanya Di Youtube Sekarang Sudah Banyak Instruksi Cara Membuat Tutorial Sudah Ada Tapi Sekali Lagi Yang Paling Anda Kuasai Dan Kita Senangi Orang Bekerja Bekerja Sesuatu Yang Dia Enjoy Itu Biar 24 Jam Nggak Cape Jadi Begitu Jadi Disitu Akan Menjadi Optimal Betul Jadi Saya Pernah Menulis Di Jakarta Post Dibayar Mahal Jakarta Post Jutaan Berapa Digit Nulis Nulis Di Koran Lokal Dapat 300 Ukuran Masih 300 Ribu Sudah Sudah Hidup Selama Beberapa Minggu Berapa Minggu Jadi Mulailah Saya Ini Bisa Apa Bisa Apa Kemudian Mulai Bertanya Ke diri Sendiri Dan Harus Enjoy Untuk Menghasilkan Kecerdasan Ada Beberapa Ibetnya Pernyataan Yang Suka Keluar Mansuk Di Telinga Saya Kalau Misalkan Pengen Belajar Selahkan Kuliah Di Universitas Tapi Kalau Mau Belajar Itu Bisa Dimana Aja Yang Penting Niat Kita Itu Mungkin Untuk Melanio Mungkin Sudah Terbantu Apa Dijawab Kemudian Ada Satu Pertanyaan Lagi Ini Ini Menarik Sekali Di Mata Saya Selamat Siang Produk Produk Kita Hanya Sebatas Digunakan Sebagai Pajangan Saat Event Dan Berakhir Tidak Bagus Saat Event Event Berkurang Ini Bagaimana Tanggapan Dua Sumber Sampai Yang Bertanya Ini Reza Lucky Tapi Memang Benar Kadang Produk-produk UMKM Kita Itu Hanya Dipajangan Aja Kelihatan Cantik Seperti Tapi Untuk Apa Untuk Daya Belinya Pun Mungkin Agak Sedikit Berkurang Seperti Mungkin Pada Event WSBK Kemarin Pak Dokter Bisa Dijata Kebanyakan Orang Beli Nasib Bukus Sudah Kelar Saya Mungkin Sedikit Itu Mbak Deta Jadi Menarik Pak Dokter Memang Di Internal G-Craft Kemarin Itu Usai Super Baik Event Super Baik Itu Kami Evaluasi Ya Bagaimana Peran Aircraft Di Super Baik Itu Seberapa Besar Jadi Kawan-kawan Ekonomi Kreatif Ini Terlibat Langsung Sebagai Pelaku Di Event Super Baik Apakah Mereka Di Bidang Travel Agency Catering Dan Sebagainya Di Nah Yang Kami Lihat Memang Di Super Baik Kemarin Kita Belum Bisa Mendapatkan Kemanfaatan Sesuai Secara Ultima Nah Makanya Di MotoGP Di internal Gcraft Sendiri Kita Mempersiapkan Sumber Daya Untuk Menyambut MotoGP Nanti Di Bulan Maret Tanggal 20 Besok Dengan Apa Nah Salah Satu Yang Akan Kita Siapkan Ini Adalah Melaunching Yang Namanya Gcraft Merchandise Merchandise Seperti pengalaman Disampaikan oleh Pak Sandi Sendiri Ketika POM Kita Kurang Merchandise Ketika Acara-acara Penting Itu Sering Kekurangan Merchandise Padahal Nanti Di MotoGP Itu Bisa 3-4 Kali Lipat Dari Super Baik Semua Hotel Penuh Bahkan Sekarang Mau Book Sudah Penuh Sudah Sudah Full Book MotoGP Tamu-tamu Banyak Datang Rombongan-rombongan Ini Banyak Datang Nah Memang Mungkin Yang dikeluhkan Disitu Kan Pameran Mbak Deta Jadi Dipajang Di pameran Mungkin Tempatnya Yang Tidak Pas Tempatnya Tidak Pas Dan Memang Bukan Sasarannya Disitu Toh Juga Kita Melihat Orang-orang Ini Tamu-tamu Dari Luar Itu Berkutat Di Sekitar Kota Di Daerah Senggigi Di Hotel Hotel Sekitar Mandalika Saya Berpikir Kalau Besok Misalnya Ada Yang Namanya Seperti Truck Food Jadi Truck Merchandise Dia Bisa Jadi Mobil Bus Jadi Dia Bergerak Dimana Pusat-pusat Keramaian Itu Terjadi Misalnya Jadi Dia Gampang Bergerak Nah Ini Sebenarnya Bisa Kita Kolaborasikan Dengan Pemerintah Setempat Karena Saya Lihat Pemerintah Banyak Banyak Di Dinas Perhubungan Itu Banyak Bes-bes Yang Nanggur Yang Bisa Kita Kolaborasikan Bukan Nanggur Kita Kolaborasikan Kita Branding Dia Sehingga Banyak Tempat Di Depan Hotel Yang Kira-kira Rame Disitu Parkir Mungkin Ada Satu Jam Disini Pindah Lagi Satu Jam Di Tempat Yang Lain Seperti Itu Luar Biasa Atau Mungkin Event Kemarin Mungkin Untuk Tempat Pamerannya Mungkin Harus Dipisahkan Karena Kalau Misalkan Saya Lihat WSB Kemarin Nonton Dita Kemarin Nonton Saya Berkali-kali Saya Hadir Tapi Tidak Nonton Saya Hadir Tidak Nonton Cuma Ini Makan Di Beberapa Food Food Kita Lebih Kemarin Melihat Aktivitas Kawan-kawan Di Ekonomi Kreatif Itu Ada Yang Kulinernya Macam-macam Kemarin Ada Yang Dikria Kerajinan Termasuk Itu Setelah Dari Itulah Makanya Kita Bisa Mengevaluasi Kalau Pertanyaan Tadi Selesai Di Apa Di Pajangan Di Setelah Dipajang Produknya Malah Tidak Bagus Tidak Maksud Saya Kalau Masalah Produk Untuk Penjualannya Itu Salah Satu Bagian Dalam Yang Kepanjang Untuk Promosi Tapi Kita Usahakan Promosi Tapi Kunci Persaingan Zaman Sekarang Adalah Bagaimana Inovasi Inovasi Dua Hal Minimal Pertama Masalah Harga Kadang-kadang Kompetisi Kedua Keunikan Jadi Dua hal ini Harus dipenuhi Diferensiasi Iya Karena Orang Mau beli Sesuatu Tertarik Dulu Pertama Lihat Bagaimana Packaging Menarik Saya selalu Bicara Bahwa Produksi NTB Ini Cukup Banyak Seperti Di Bima Dompu Itu Bertrek Mangga Itu Dibawa Ke Pesuruan Disini Potensinya Di Pulau Subawa NTB Setelah Dipeking Pesuruan Jadi Potensi Reputasinya Mangga Pesuruan Jadi Gitu Kan Dari Satu Branding Yang Bagus Dan Dalam Jangka Panjang Karena Tidak Bisa Dipaksa Belanja Ini Dunia Ini Mengarah Kekonomi Kanan Jadi Kompetisi Free Kompetisi Jadi Jangka Panjang Kuncinya Adalah Pada Efisiensi Dan Keunikan Di Setiap Daerah Itu Orang Datang Mau Produksi NTB Dua Hal Itu Harus Dipenuhi Karena Memang Sebenarnya Ketika Kita Menyambangi Sesuatu Itu Ada Juga Yang Namanya Rohali Pak Rombongan Hanya Lihat Rombongan Hanya Lihat Kalau Tidak Ada Ekraf Jadi Rohali Rohali Jadi Rohjali Rohjali Rombongan Jadi Beli Jadi Beli Itulah Tugas Dari Gekraf Ini Hanya Mendorong Saya sedikit Mbak Deta Ini menarik Ini Jadi Untuk Kepentingan Kita Ini Pak Doktor Mungkin Bisa Dikasih Masukkan Pemerintah Atau Di banyak Kesempatan Saya pikir Begitu Jadi Tadi Kami Menggarisbawahi Kolaborasi Jadi Produk Produk Kawan Kawan Kita Di NTB Ini Termasuk Kawan UMKM Ini Sebenarnya Sudah Sangat Banyak Variatif Dan Dari Sisi Kualitas Saya Pikir Sudah Bagus Termasuk Dari Perizinan Dan Sebagainya Itu Rata-rata Sudah Memiliki Tinggal Sekarang Bagaimana Kolaborasi Ini Memungkinkan Atau Memastikan Bahwa Kedepan Produk-produk Ini Bisa Terjual Bisa Dibeli Nah Kalau Misalnya Hanya Dipajang Disitu Saja Tanpa Ada Misalnya Pilihan Lain Untuk Cara Membeli Nah Kami Sebenarnya Disini Orang Itu Nginap Di Hotel Nginap Di Hotel Disitu Nah Kalau Misalnya Katakan Sudah ada Apa NTB Mall Ya NTB Mall Sudah Ada Misalnya NTB Mall Disitu Misalnya Barcode NTB Mall Tinggal Cetek Misalnya Mau pesen Oleh Seperti Itu Di Setiap Hotel Misalnya Dijinkan Seperti Itu Atau Mungkin Yang Lain Ya Syukur Kalau Gekrah Dikasih Karena Gekrah Punya Macim Kita Harus Belajar Dalam Konteks Ini Kita Harus Belajar Banyak Dari WSB Kemarin Kekurangan Kekurangan Dalam Hal Penjualan Dan Kemarin Kemarin Saya Diurang Jadi Pembicara Di Mahasiswa Sumbawa Judulnya Lombok Dapat MotoGP Sumbawa Dapat Apa Jadi Lumayan Besar Motor GP Tapi Kalau Misalnya Saya Lihat Sumbawa Sendiri Itu Dia Punya Potensi Luar Biasa Juga Sebenarnya Cuma Mungkin Untuk Realisasinya Mungkin Sedang On the way On the way Kalau Dibandingkan Sekedar UMKM Ini Kecil Yang Saya Pikir Kedepan Adalah Sumbawa Dapat Kek Di Moyo Itu Samota Ke Jepan Karena Di Peraturan Terbaru Memungkinkan Di Bentuknya Kawasan Ekonomi Tahun 2018 Sampai 2012 Saya Ketua Kawasan Ekonomi Kapet Bima Setelah Kapet Urangan Dibentuk Kek Dan Isu itu juga Kita dengar Kemarin Waktu kita turun Di Sumbawa Iya Benar Benar Pertanyaan itu Hanya saya Sampirkan begini Pak Doktor Kita tidak harus Membangun Dikotomi Antara Lombok Dengan Sumbawa Nah Justru Kita harus Berpikir Ini Terintegrasi Jadi Pulau Lombok Berkepentingan Dengan Pulau Sumbawa Pulau Sumbawa Berkepentingan Dengan Pulau Lombok Nah Ketika Ada Event Seperti Ini Sebenarnya Contoh Misalnya Paket Wisata Sebenarnya Karena Bisa Dibuat Sekarang Di Saya Lihat Kemarin Kita Coba Kapal Cepat Apalagi Dibuat Brosur Lady Pernah Nginap Di Mayahulu Tinggal Kawan-kawan Di Pulau Sumbawa Apakah Itu Di Sumbawa Barat Di Sumbawa Di Doku Dan Bima Ya Mempersiapkan Diri Ya Gitu Ya Bisa Mengatakan Apa Yang Kita Dapat Persiapan Sehingga Layak Itu Dikunjungi Kan Itu Pikiran Produktifnya Itu Sehingga Langk Of Stay Panjang Jadi Sebelum Kita Wuru Itu Fondasinya Dulu Kita Siapkan Biar Nanti Pas Sudah Mulai Ibatnya Wisatawan Sudah Mulai Tertarik Tapi Ternyata Kita Punya Fondasi Belum Siap Ya Sama Aja Seperti Itu Ini Perjanjian Awal 30 Menit Ternyata Mau Hampir Satu Jam Bapak Sekarang Closing Remark I think Saya harus Ini Mulai Closing Ini Jadi Terima kasih Kepada Pak Dokter Dan Pak Yen Sudah Memberikan Waktunya Untuk Mengisi Podcast Obor Episode One Dan Sekarang Sepertinya Kita harus Tutup Cukupkan Dulu Untuk Episode Podcast Obor Kali Ini Karena Lumayan Luar Biasa Sekali Kalau Ingin Belajar Bisa Langsung DM Instagram Belio Belio Bisa Nanti Nanti Akan Data Tag Di Instagram Obor Gekraf Obor DM Instagram Baik Itu Serangkaian Diskusi Terkait Ekonomi Kreatif Beserta Organisasi Kreatif Yang Sudah Kita Bahas Bersama Tidak Lupa Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Pak Dokter Dan Pak Yen Yang Sudah Memberikan Waktu Berharganya Untuk Kita Semua Dan Terima Kasih Juga Untuk Yang Sudah Support Kita Golden Studio Thank You So Much For The Equipment Semuanya Luar Biasa Tuhan Dan Tidak Lupa Juga Mungkin Kita Ucapkan Salam Kreatif Dulu Salam Kreatif Wassalam Wa 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 Walaikumsalam Terima Kasih Kreatif You Terima kasih.